Kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa terjadi di Jalan Emyamin, Samarinda, Ulu, Kami, Subuh. Korban tewas ini berjenis kelamin laki-laki, sedangkan terluka seorang perempuan yang kini dirawat di rumah sakit Abdul Wahab Syahrani. Peristiwa mengenaskan ini bermula saat tiga pria berboncengan sepeda motor melaju dari arah Lembuswana. Di lokasi kejadian, motor tersebut menabrak sepeda motor yang dikendarai perempuan tersebut. Polisi kesulitan menemukan sepeda motor penabrak itu karena dipindahkan oleh rekan-rekannya. Tiga orang, yang ditabrak, yang ditabrak cewek perempuan. Yang ditabrak perempuan, kalau yang itu gunceng tiga yang nabrak. Yang nabrak habis itu lari dia? Iya, enggak lari sih masih di sini, cuma tadi itu panggil teman-temannya motornya diamankan, dibawa lari. Jadi satu yang penabrak ini dibawa ke rumah sakit juga tadi? Iya, dibawa ke rumah sakit juga sama temannya. Yang tadi ada ambulan tadi, sudah dibawa juga sama ambulan. Oh, yang ditabrak ini nyebrang atau gimana, Pak? Atau pakai motor sendiri? Nah, kurang tahu juga, Pak. Yang ditabrak, Pak. Yang ditabrak itu kalau dari jalan-jalan sini. Oh, keluar ya? Iya, kalau dari suara yang... apa, apa nih? Suandi, nah dari sana yang perempuan tiga ini lagi mungkin. Tim ambulan 112 menyatakan korban tewas ini bernama Vicentius. Diduga pengendara ini tewas karena kepalanya terbentur trotowar jalan. Kondisi korban di M. Yamin tadi, kami datang sudah tidak bernyawa alias meninggal dunia. Untuk korban ada luka di bagian kepala, diduga terbentur oleh trotowar. Laka lantas yang menelan korban jiwa ini masih diselidiki saat lantas polresta. Iswanto melaporkan dari Samarinda.